Terima kasih telah menonton. 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 Contoh juga menonton. Dan menonton. Melihat level ini. Begitu Xiaoyan datang ke Holy Flame Land, dia mencium aura jahat yang memuakkan, dan langsung memikirkan sesuatu. Sekarang setelah Yan Chi mengatakannya, dia merasa lega. Demon Suppression Territory digunakan untuk menekan ras jahat luar angkasa. Totalnya ada 17. Saat ini, yang ini mungkin adalah Demon Suppression Territory yang terakhir. Yan Chi berkata, tetapi ini tidak sebanding dengan tempat di mana kamu menaklukkan Seng Yan sebelumnya. Tempat di mana kamu menaklukkan Seng Yan sebelumnya tidak disebut alam setan kota. Semua orang yang bisa disebut wilayah penindasan setan sedang menekan yang paling kuat di antara ras jahat di luar wilayah. Saat berikutnya, suara Yan Chi tiba-tiba menjadi serius. Kekuatan Super, Xiao Yi mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun dia tidak memiliki banyak keyakinan dalam hatinya untuk kekuatan super ini, jelas tidak mudah untuk membuat Yan Chi, yang sebanding dengan tingkat manusia yang bertarung dengan abadi, begitu bermartabat. Gelombang 8 sampai 1 Gelombang Zongwen Wang O, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Sederhananya, dia adalah raja dari sekelompok ras alien tertentu. Apa kekuatan terlemah mereka? Aku khawatir mereka juga memiliki tingkat pertempuran dengan abadi. Mu Yingying tampaknya mengerti, dan kemudian menjelaskan kepada Xiao Yi. Melihat tingkat kerjasama antara keluarga kerajaan Suan Ling dan para Gorefian, dan fakta bahwa tiangan dan mereka berdua menyerah bertarung dengan kita di depan kuil. Kupikir orang yang menekan para iblis di kota ini seharusnya adalah raja para Gorefian gelombang-gelombang utusan setan darah, kata Xiao Yan perlahan. Iblis darah, meskipun kekuatan orang ini tidak dapat dianggap sebagai yang terakhir di antara ras jahat asing, dia hanya dapat diperingkat di tengah-tengah paling banyak, kata Yan Chi. Dulu, di pegunungan burun, api suciku menekan pengawal kiri Gorefian dari Gorefian, dan dia bisa dianggap sebagai yang terkuat di antara para Gorefian kecuali Gorefian. Saat itu, berdasarkan kekuatan api suci dan beberapa senior, pengawal kiri Gorefian benar-benar musnah, dan kebetulan Gorefian membawa jejak kekuatan ke bawah. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, itu hanya satu pukulan, dan aku terluka parah. Orang itu sangat kuat, Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam. Meskipun orang itu sangat kuat, tetapi, kita memiliki tiga api suci di sini. Selain yang satu ini untuk menekan iblis darah, totalnya ada empat. Setan darah sialan macam apa, Tuhan muda tidak takut. Kakak, menurutmu begitu, Xiao Yi berkata sambil tersenyum. Itu masuk akal, Gorefian kuat, dan tidak mungkin menandingi kekuatan keempat api suci. Ayo kita cari Holy Flame dulu, aku bisa merasakan sepertinya dia memanggil kita, kurasa dia pasti menemui masalah. Yanqi melihat kebagian tertentu dari ruang gelap yang besar ini, lalu membuka mulutnya sedikit, berkata, Ayo pergi. Begitu suara Yanqi jatuh, mereka berempat bergerak menuju titik cahaya di ruang yang redup. Saat ini, di ruang ini, energi hitam yang gelap dan jahat terus bermunculan, seperti neraka. Di tanah api suci, ada ruang yang sangat luas, tetapi di ruang itu, ki hitam aneh yang dapat dilihat di mana-mana terus muncul, dan ki hitam ini selalu sama. Aura jahat ini, jika orang biasa sedikit terkontaminasi, saya khawatir mereka akan mati seketika. Dan di tengah-tengah tanah api suci yang dikelilingi oleh aura jahat, aura jahat di sini sangat kuat, dan di dalam, sebuah pemandangan yang sangat indah sedang dipentaskan. Pusat istana api suci berjarak sekitar 100 meter. Sebuah platform bundar prismatik muncul di tengah-tengah, dan di sekitar platform bundar, ada beberapa api cair cian, dan api cian memiliki aura aneh, perlahan-lahan membungkus platform bundar prismatik, dan di belakang keduanya, ditutupi oleh atmosfer jahat yang gelap. Sedangkan untuk platform melingkar prismatik yang dikelilingi oleh lava cian dan api, lima lubang jalan yang tidak rata perlahan-lahan muncul. Kelima lubang jalan cukup simetris, empat lubang jalan kecil berukuran besar, dan empat lubang jalan kecil mengelilingi lubang jalan besar, yang terlihat cukup aneh. Namun yang lebih aneh lagi adalah tidak ada apapun di keempat lubang jalan di sekitar tubuh itu. Sedangkan untuk lubang jalan di tengah, yang terletak di keempat lubang jalan itu, dikelilingi oleh aura merah darah yang aneh, dan tidak ada yang terlihat. Tampaknya ada sesuatu yang akan muncul, dan itu sangat menyeramkan. Empat duta besarku, apakah kalian akhirnya di sini? Dia tampaknya merasakan aura aneh mengalir ke ruang api suci, dan segera terdengar suara yang mengejutkan dari lubang jalan besar di tengah. Sepertinya ada beberapa tamu tak diundang. Bau ini agak mirip dengan api suci lainnya. Hei, kau harus membantuku menghibur mereka sebentar. Setelah merasakan aura lemah dari api suci lainnya, di dalam lubang jalan itu, seorang pria yang dikelilingi oleh aura merah darah yang jahat perlahan muncul di masa udara merah darah sebelumnya. Tubuh pria itu penuh dengan kekuatan, dengan tatapan tampan di antara kedua alisnya, dan sebuah kin giok yang agak indah di telapak tangannya, sangat mirip dengan seorang sarjana yang lemah. Namun, jika orang-orang dari pavilion pembakaran dupa ada di sini, mereka akan mengenali mereka tanpa ragu-ragu. Ini adalah saudara senior mereka yintong dari pavilion pembakaran dupa. Itu, sang guru. Setelah sosok itu muncul, dia juga berkata dengan hormat kepada aura jahat kekosongan. Sepertinya, seseorang datang. Mengapa nafas ini menyerupai manusia yang pernah masuk ke sini sebelumnya? Apa yang terjadi? Namun, pada saat berikutnya, api cian sedikit mengembun keluar dari lava cian, dan kemudian bergumam. Tunggu, mereka yang memasuki tanah api suci tampaknya memiliki bau api suci lainnya. Kemudian pada saat berikutnya, api cian melihat kekejauhan, tapi nadanya tiba-tiba menjadi aneh. Bagus sekali, selama kekuatan kedua api suci itu cukup, utusan iblis darah itu bisa dilenyapkan sepenuhnya, dan kemudian aku akan bisa hidup bahagia. Namun, setengah kekuatan Gorefien melarikan diri saat itu, tetapi sekarang di sini, itu hanya setengah dari kekuatan Gorefien. Suara itu baru saja jatuh. Seketika, api biru itu membengkak. Tidak, kamu harus berkomunikasi dengan pengendali api suci lainnya, dan menyelesaikan setengah dari kekuatan utusan iblis darah itu sesegera mungkin. Jika tidak, akan buruk jika keempat utusan yang melarikan diri itu memanggil bantuan. Menyentuh area yang sangat luas sekitar 100 meter, semua yang terjadi di dalam tampak seperti pernyataan yang meremehkan dari luar, sangat tenang, tetapi pada saat ini, sesuatu yang lain muncul di luar. Raja, kita akhirnya kembali, pada saat ini, sosok Tiangan dan Tianhong muncul di sini, tetapi pada saat ini, masa udara hitam dari kekuatan jahat melayang di atas kepala mereka. Benar saja, itu masih belum berubah, dan Tiangan tidak dapat menahan diri untuk terjadi, tidak berkata sambil melihat pemandangan di depannya. Saat itu, mereka berempat dan Yin Yin Tong langsung dikejar oleh Yin Tong setelah mereka memasuki tanah api suci. Jika mereka tidak menyatu dengan aura jahat di empat lubang itu, mereka akan mati tanpa dikubur. Len, gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang'o, hi gelombang 8, gelombang M. Namun, pada saat kritis terakhir, mereka bergabung dengan empat aura jahat di dalam, sehingga mengalahkan Yin Tong dalam satu gerakan, yang membangun reputasi keluarga kerajaan Suan Ling mereka. Tetapi juga sejak saat itu, dengan bantuan keluarga kerajaan Suan Ling berada di empat surga, dan empat utusan Gorevian dan keluarga kerajaan Suan Ling mulai bekerja sama, dan Gorevian memberikan kutukan darah dan bahkan informasi kepada keluarga kerajaan Suan Ling, hanya untuk menyelamatkan orang itu hari ini. Adapun orang itu, itu adalah raja sebenarnya dari klan iblis darah mereka, utusan iblis darah, tetapi hal-hal ini jelas disembunyikan dari Raja Suan Ling. Raja Suan Ling tahu bahwa kompetisi sekte ini hanya untuk menyelamatkan sisa klan mereka, kuat. Kakak, ini tempatnya, hahaha, kita di sini lagi, sangat memalukan dikejar dan dibunuh oleh Yin Tong, tetapi Yin Tong telah binasa di sini selamanya, dan kekuatan kita telah meroket. Tian Hong tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil melihat pemandangan yang sudah dikenalnya ini. Petik 2, Yin Tong, orang itu sangat kuat, tetapi aku tidak tahu mengapa pada awalnya, setelah memasuki tanah api suci, ketika aku bersentuhan dengan api suci, itu menjadi ganas, dan kekuatannya terlalu mengerikan, bahkan jika kita menggabungkan kekuatan kita berempat, kita harus ditekan dan dipukuli, tetapi dia jatuh. Tian Han juga tertawa, baiklah, berhentilah berlama-lama memikirkan kalian berdua gelombang apakah semuanya sudah siap. Kemudian saat berikutnya, energi hitam jahat yang bercokol di atas kepala Tian Han berbicara, jangan khawatir, semuanya sudah siap. Kali ini, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Raja. Dan Tian Hong di sisi lain mengangkat telapak tangannya sedikit, dan tiba-tiba sesuatu tampak muncul di telapak tangannya. Susunan teleportasi dan peta susunan. Dengan dua hal ini, tidak peduli seberapa kuat api suci ini, pada akhirnya itu hanya akan menjadi kegagalan. Jika kamu dapat menemukan cara untuk melenyapkan api suci sepenuhnya, maka, saat berikutnya, masa udara jahat yang bercokol di kepala Tian Hong juga berbicara. Baiklah, anak ketiga, kedua dan keempat jatuh ke tangan pavilion Fensi yang bernama Xiao Yan. Ketika Raja diselamatkan, kita harus membiarkan anak itu mati. Pada saat itu, dia ditangkap dan dimurnikan menjadi pelayan jahat. Bukankah indah untuk setia kepada kita dalam kehidupan dan dunia ini? Hahaha, bos itu tertawa aneh. Bos, mari kita mulai. Dengan bantuan tubuh kedua orang ini, kita harus bermimpi untuk menerobos ke sini untuk sementara. Kemudian saat berikutnya suara itu jatuh, dan dua, kelompok energi hitam mengalir langsung ke tubuh kedua orang itu. Biarkan saja itu mengambil alih. Ghost face soul flame, kau menindasku selama ribuan tahun, dan sekarang. Gorefien kita telah kembali untuk membalas dendam. Kemudian tepat setelah menduduki tubuh Tianan dan Tianhong, ledakan tawa tiba-tiba bergema dari pupil merah darah tiangan yang jahat, disertai dengan aliran aura jahat yang stabil. Su-su, hanya beberapa anjing yang berduka. Aku cukup beruntung bisa lolos darimu di awal, dan hari ini kau datang untuk mati atas inisiatifmu sendiri. Ini terlalu tidak bijaksana. Kemudian suara jahat hari itu jatuh, dan tiba-tiba api Tian yang kuat di depan keduanya tiba-tiba meledak dari lava Tian. Ghost face soul yan, jangan terlalu sombong, kali ini berbeda dari masa lalu. Kemudian Tianhong jahat lainnya berteriak kepadanya. Kemudian begitu suara Tianhong dan tiangan jatuh, api Tian juga perlahan mengembun menjadi sosok api, dan sosok api itu terbungkus dalam api Tian, dan bahkan di atas tubuhnya, aura murni yang membakar yang memurnikan beberapa kejahatan di dunia muncul. Melihatnya dari dekat, itu adalah seorang pria. Pria itu mengenakan jubah biru. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua hiasannya berwarna biru, yang cukup aneh. Empat utusan Gorefian adalah Blood Heaven, Blood Earth, Blood Profound, dan Blood Yellow. Kenapa kalian berdua sendirian sekarang? Bagaimana dengan Sue Tian dan Sue Huang? Sosok Tian itu baru saja muncul, dan dia melirik Tianan dan Tianhong di bawah, dan berkata dengan nada menghina. Berengsek, panci mana yang tidak bisa dibuka dan diangkat. Mendengar orang ini mengatakan ini, Tianhong tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Mereka adalah empat utusan klan Gorefian, darah adalah darah, darah adalah darah, darahnya dalam, dan keempatnya melekat pada empat surga keluarga kerajaan Suanling. Sekarang dua dari empat surga keluarga kerajaan Suanling telah jatuh secara langsung. Aura jahat secara alami dimusnahkan oleh Xiaoyan. Jadi sekarang, di antara empat utusan besar, hanya ada yang pertama dari empat utusan yang tinggal di tubuh Tianan, Sue Tian, dan dua yang tinggal di tubuh Tianhong, Sue Suan. Anjing yang kehilangan keluarganya, berani berteriak. Sosok api biru itu menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian mengatakan sesuatu. Jangan bicara omong kosong, lakukanlah. Meskipun kekuatan orang ini sangat kuat, setengah dari kekuatan rajaku jelas tidak mudah untuk dihadapi. Ditambah lagi fakta bahwa orang-orang di pavilion Fensiang memiliki beberapa api suci, orang ini seharusnya menunda waktu. Begitu api suci lainnya dari pavilion Burning Incense tiba, aku khawatir hari ini klan Blood Demon kita akan musnah. Sue Tian berteriak dengan marah dan berkata, Bos benar, ayo kita lakukan. Begitu suara Sue Tian jatuh, Sue Suan juga memancarkan aura jahat yang menyilaukan di sekujur tubuhnya, lalu bersiap untuk memulai. Benar saja, itu ketahuan. Aku berhadapan dengan Gorevian sendirian, jadi aku perlu mengeluarkan sebagian besar kekuatanku saat ini. Jika saya berhadapan dengan dua orang ini, saya akan menghindari beberapa di antara mereka. Dan batas sungai darah itu hanya pada tahap awal Kaisar Do Bintang 8. Kekuatan kedua orang ini bukan masalah sepele. Sepertinya itu akan memakan waktu lama. Setelah sosok api Tian selesai berbicara, dia juga siap untuk bertempur. Saat berikutnya, aura langit darah meningkat tajam, langsung mencapai batasnya, dan kekuatan puncak tahap awal Kaisar Do Bintang 8 tiba-tiba muncul, tetapi aura ini penuh dengan kekuatan jahat. Begitu dia selesai berbicara, sosok suetian berkedip, menyerang api jiwa berwajah hantu di atas lava biru. Bang-bang-bang, kemudian sosok langit darah itu, tersapu begitu saja, seolah-olah menabrak dinding yang tidak kedap udara, dan langsung terlontar. Apa ini? Tetapi suesuan perlahan menatap puncak lava cian, seolah-olah ada sesuatu yang misterius di sini. Bos, tidak biasa di sini. Ketika kita pergi, kita belum memilikinya. Mengapa sekarang? Kata suesuan. Sepertinya selama jam-jam ini, wajah hantu dan peradangan jiwa ini juga telah membaik banyak. Kemudian suetian bangkit dan berkata, ras jahat di luar wilayah, semua orang menangkap mereka dan membunuh mereka. Menderita sampai mati, kemudian nyala api jiwa berwajah hantu tidak memberi kedua utusan jahat itu kesempatan untuk bernafas, dan dia mengarahkan jarinya untuk berbicara, dan kemudian sekelompok api cian tiba-tiba melesat ke arah kedua utusan jahat itu. Boom-boom-boom, serangan mendadak seperti itu membuat kedua utusan jahat itu lengah, dan energi hitam jahat di tubuh mereka banyak menghilang. Api jiwa berwajah hantu ini benar-benar kuat, dihantam oleh serangan yang begitu kuat dari wajah depan api hantu berwajah hantu, aura kedua utusan jahat itu menjadi tidak stabil. Seng Yan adalah musuh bebuyutan terbesar dari ras jahat di luar wilayah, itu benar. Lava cian ini tidak sesederhana itu. Ini seharusnya berada di wilayahnya. Tanpa diduga, ketika kita pergi terakhir kali, Ghostface Soul Flame belum lahir dan menyadari realisasinya. Baru lebih dari 10 tahun, dan telah berkembang ke tahap ini. Kali ini, kamu tidak bisa menahan tanganmu. Kemudian suara suetian baru saja jatuh, dan tiba-tiba aura yang sangat jahat muncul dari mereka berdua. Dan dengan munculnya aura jahat ini, Lava cian juga menjadi bergerak dengan keras. Apakah kamu akan menggunakan keterampilanmu yang sebenarnya? Master of the Holy Flame, kamu harus bergerak lebih cepat. Aku selalu merasa bahwa kedua orang ini tidak akan sesederhana itu. Dengan kekuatanku saat ini, apalagi dua utusan jahat, bahkan jika mereka berkumpul bersama, mereka tidak dapat mengalahkanku. Tetapi mereka telah melarikan diri begitu lama, jika mereka tidak sepenuhnya siap, saya khawatir mereka tidak akan mati dengan mudah. Sosok api biru itu, dengan matanya tertuju pada suetian, bergumam di sudut mulutnya. Wajah hantu dan radang jiwa, akan kutunjukkan padamu. Apa itu Gorefien yang sebenarnya? Mari kita bergabung dan berkorban untuk Gorefien. Setelah beberapa saat, kedua orang itu, suetian dan sueksuan, berubah menjadi aura merah darah yang perlahan muncul, dan kemudian mereka berdua berlutut dan membungkuk ke arah kehampaan di depan mereka. Dan di dalam kehampaan itu, terus-menerus menyerap kekuatan jahat keduanya, sesuatu yang sangat menakutkan samar-samar lahir. Itu tidak cukup, sedotlah untukku. Kemudian saat berikutnya gelombang suetian meliriknya, bahkan jika dia menyerap kekuatan jahat mereka berdua, iblis darah itu masih sangat ilusi, seolah-olah akan menghilang kapan saja, dan kemudian suaranya meninggi. Bangun dan melesat menuju angkasa ke segala arah. Tabrakan, kemudian, begitu suara itu jatuh, jejak aura hitam jahat muncul dari tanah tandus. Namun, aura hitam ini baru saja muncul, dan segera ditekan oleh api cian yang sangat tirani. Sialan. Kemudian, merasakan pemandangan ini, raut wajah suetian juga menjadi sangat aneh. Aku masih tidak percaya bahwa aku tidak bisa menghancurkanmu. Saat berikutnya, suetian menyemburkan seteguk darah kering, lalu menghantam tubuh Gorefien di kehampaan di depannya. Dan dengan munculnya blood sky, di tanah tandus, aura hitam itu langsung menembus penindasan api cian, lalu aura jahat dari segala arah berkumpul di Gorefien di depan blood sky. Hahaha, Ghostface Solian, kali ini, sepertinya kau tidak akan seberuntung itu. Ketika suetian melihat, rencananya berhasil, dia tidak bisa menahan tawaliarnya. Hina, menggunakan kekuatan tubuh dan darah manusia untuk memimpin. Dan sosok api biru yang selalu tenang, setelah melihat bayangan raksasa jahat Gorefien yang semakin lama semakin padat di depannya, juga muncul di pupil matanya. Sedikit keheranan, boom, sebuah ledakan keras bergema di langit yang gelap. Apa yang terjadi? Xiao Yan dan keempatnya bergegas menuju area inti, tetapi perjalanan itu tidak damai dan mereka menemui banyak rintangan, jadi kecepatannya melambat. Di bawah tanah ini, tampaknya ras jahat lain dari luar wilayah itu masih ditekan. Penglihatan macam apa Xiao Yi? Hanya dengan ki hitam jahat yang keluar dari tanah, dia dapat menyimpulkan beberapa berita. Di wilayah penindasan iblis, semuanya adalah ras jahat luar angkasa, tetapi yang ditekan di bawah tanah hanyalah beberapa roh jahat kecil yang tidak bernama. Melihat ini, seharusnya dua orang dari keluarga kerajaan Xuanling yang memulainya. Kita harus bergegas ke sana. Kalau tidak, sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Kata Yan Chi. Jika memang begitu, maka jangan biarkan itu terjadi. Kata Xiao Yan, dan kemudian kekuatan api suci kuning kaki yang menyilaukan muncul secara langsung, dan kecepatannya meroket secara langsung membuka jalan bagi tiga lainnya. Dulu aku mencegahnya mengganggu para ahli di sini, jadi aku menahan nafas di tubuhku sepanjang jalan, dan kecepatannya melambat secara alami, tetapi sekarang aku mengerahkan seluruh tenaga, kecepatannya tentu saja tidak sebanding dengan sebelumnya. Ada pun ki hitam jahat yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul menuju area inti, merasakan kekuatan api suci kuning tanah murni milik Xiao Yan, mereka semua mundur dan memberi jalan. Ayo pergi. Ketiga Yan Chi melihat ini, saling memandang, dan kemudian mengejar mereka secara langsung. Dan saat Xiao Yan dan yang lainnya bergegas menuju area inti, pertempuran di area inti juga dipentaskan secara perlahan. Hahaha, wajah hantu dan api jiwa, Sekarang Gorefian telah menjadi kenyataan, kamu tidak hanya harus menekan rajaku, tetapi juga menghadapi Gorefian. Aku akan melihat bagaimana kamu menghadapinya. Kemudian, di ruang ini, semburan hitam yang sangat jahat perlahan muncul. Di luar, sosok jahat seperti raksasa menjadi semakin padat, dan Suetian tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung dan tertawa. Berengsek, malaikat darah kedua ini benar-benar bisa memanggil iblis yang begitu kuat. Sosok Cian itu perlahan melirik sosok jahat seperti raksasa di luar lava Cian, dan wajahnya menjadi serius. Gorefian, bunuh dia untukku. Pada saat berikutnya, dua utusan Suetian dan Sueksuan meledak dengan aura hitam yang menyilaukan, dan kemudian menyerbu Gorefian. Dan setelah sosok jahat itu, yang telah menjadi lebih padat, disuntik dengan aura jahat yang menyilaukan oleh utusan kedua, pupil raksasa itu perlahan memancarkan warna merah darah yang aneh. Gulu-gulu, Gorefian, dikelilingi oleh aura jahat yang tak terhitung jumlahnya, sedikit membuka pupilnya yang berwarna darah, lalu melirik sosok di atas lava Cian. Api hantu, Saat berikutnya, api Cian meledak dari sosok Cian, dan kemudian kristal Cian perlahan muncul di telapak tangan. Dan dengan munculnya kristal Cian ini, lava Cian di bawah kakinya tiba-tiba menjadi ganas. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang'o, hi gelombang 8, gelombang M. Bajingan, melihat pemandangan ini, bahkan Suetian dan Sueksuan, yang selalu tenang, tidak dapat menahan diri untuk berteriak dengan marah, karena kristal api suci baru saja muncul, dan Gorefian yang seperti raksasa tiba-tiba muncul sedikit ketakutan. Tentu saja mereka tahu apa itu. Kristal api suci, hal tertinggi yang memiliki kekuatan api suci yang sebenarnya. Jika api di lava Cian di depan Anda adalah bagian dari api suci, maka apa yang dimiliki kristal api suci Cian adalah sumber dari semua api suci. Sederhananya, api suci di lava Cian telah diencarkan. Meskipun memiliki daya represi yang sangat kuat pada mereka, namun tidak dapat menyebabkan kematian yang mutlak, tetapi kristal api suci berbeda. Jika terkena kekuatan sumber Seng Yan Jing, saya khawatir itu akan jatuh sepenuhnya. Ini adalah akhir dari masalah ini, kita tidak dapat menundanya. Sueksuan, tolong aku. Saat berikutnya, upil mata Sue Tian juga menjadi bermartabat, dan kemudian dia berkata dengan sungguh-sungguh, dia tahu bahwa setelah menggunakan kristal api suci, iblis darah saja tidak dapat memenangkan kemenangan. Oke, Sue Suan mendengar kata-kata itu, dan secara alami mengetahui pentingnya masalah ini. Gorevian adalah pilihan terakhir mereka. Jika mereka tidak dapat memecahkan segel lelehan Cian, mereka tidak akan memiliki harapan untuk menyelamatkan Gorevian. Makanan darah, pada saat berikutnya, Sue Tian berteriak keras, dan kemudian aliran runih hitam dan aneh yang stabil perlahan muncul di tubuh keduanya. Apakah kau akan menggunakan kekuatan menekan bagian bawah kotak? Sosok Cian itu meraih kristal api suci di tangannya, lalu menatap Sue Tian dan mereka berdua dengan geli. Tapi, aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Api hantu, Sue Sie. Saat berikutnya, tawa sosok Cian itu tiba-tiba menjadi cerah, lalu cairan Cian perlahan mengalir keluar dari kristal api suci Cian. Cairan Cian itu mengalir begitu saja, dan tiba-tiba melesat ke Gorevian. Kelihatannya seperti serangan yang sangat biasa, tetapi cairan Cian ini bisa jadi sumber sebenarnya dari wajah hantu dan api jiwa. Kolam seperti itu, aku khawatir bisa langsung melenyapkan Gorevian atau bahkan langit berdarah keduanya. Boom-boom-boom. Sebelum runih jahat di tubuh Sue Tian memenuhi seluruh tubuh, cairan Cian, seperti setetes air, langsung menghantam tubuh besar Gorevian. Gorevian, yang sebelumnya masih agung, juga menjadi lemah saat ini. Tabrakan, cairan biru itu diam-diam mengenai Gorevian di lombang dan kemudian sebuah lubang yang sangat mencolok muncul di tengah Gorevian. Api suci ini yang seharusnya menghancurkan mayat menjadi ribuan keping. Jika bukan karena kurangnya hal-hal inti di Gorevian, aku khawatir aku tidak akan terluka parah dengan mudah. Sue Tian menatap Gorevian yang menghilang, lalu berkata, Tidak, aku tidak bisa pergi sekarang. Tahan aku. Pada saat berikutnya, Sue Tian dan Sue Suan memuntahkan seteguk darah pada saat yang sama dan mengirimkannya ke Gorevian yang diserang oleh sumber api suci. Tepat ketika Gorevian dan api suci Cian dengan keras kepala melawan, dua sosok muncul di lubang besar di lava Cian. He he, roh api jiwa berwajah hantu ini, setelah bertahun-tahun, secara bertahap menyadari kekuatan domain yang benar-benar tidak boleh diremehkan. Tetapi dengan kejutan ini, aku juga bisa menyingkirkan tempat ini sepenuhnya. Di lubang besar, masa udara berwarna merah darah berkata dengan aneh, dan di sisi lain, seorang manusia berdiri dengan hormat. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ada perasaan tidak enak di hatiku? Kemudian pada saat berikutnya, sosok Cian itu menatap lubang besar di lava, dan sepertinya ada beberapa gerakan tadi. Gorevian, ledakan untukku, Rajaku, kami di sini untuk menyelamatkanmu. Namun, pada saat berikutnya, jejak kegilaan muncul di pupil Cian dan Sueksuan, lalu meledak. Begitu suara itu jatuh, bayangan raksasa Gorevian, yang semakin lemah, diserang oleh kekuatan sumber api suci, tetapi tiba-tiba membengkak, dan kemudian dengan ledakan keras, meledak. Boom-boom-boom, saat suara suetian dan keduanya jatuh, Gorevian jahat yang sangat besar tiba-tiba meledak. Lingkaran energi jahat hitam, tiba-tiba menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sialan, benar-benar memiliki tangan ini. Melihat Gorevian besar ini langsung berubah menjadi gelombang kejut energi hitam yang tak terhitung jumlahnya, kulit sosok Cian juga menjadi tidak sedap dipandang. Hentikan aku. Ketika sosok biru melihat ini, dia tiba-tiba berteriak. Tabrakan. Begitu suara sosok Cian jatuh, di ruang di atas lava Cian, Rune Cian yang sangat misterius tiba-tiba muncul, dan kemudian secara langsung memblokir gelombang kejut aura jahat yang tak terhitung jumlahnya. Wajah hantu dan nyala api jiwa, mari kita tangkap. Gorevian kuat, tetapi kamu tidak bisa menandinginya. Dan tujuan kami bukan untuk mengalahkanmu. Setelah Suetian selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat lubang besar di lava Cian. Di lubang-lubang besar itu, ada sekelompok aura jahat yang menjijikkan, terus-menerus berkecambah, dan kemudian membentuk dua serangan dengan Gorevian di sekitarnya, langsung menyerang Rune misterius yang muncul di atas lava Cian. Orang-orang terkutuk dari ras alien ini. Jika bukan karena kelemahanku, aku khawatir tidak akan seperti ini. Saat berikutnya, nyala api aneh melintas di mata sosok Cian itu, dan kemudian kristal api suci Cian di telapak tangan bersinar terang. Api jiwa, kata sosok Cian itu, tabrakan, di atas Rune Cian kecil yang tak terhitung jumlahnya, jejak pola kuno perlahan lahir, dan seluruh bagian lava Cian memancarkan aura kemurnian kuno yang tak tertandingi. Hahaha, roh wajah hantu dan nyala api jiwa. Setelah bertahun-tahun, pada hari ini, semua keluhan dan keluhan kita akan sepenuhnya berakhir hari ini. Kemudian menyaksikan kedua serangan itu terus menemui jalan buntu, tidak ada gerakan sama sekali, lelehan biru dari lubang besar di tengah, suara yang sangat jahat tiba-tiba keluar. Suara jahat itu dipenuhi dengan rasa keserakahan, tetapi hanya sedikit energi hitam jahat yang terus-menerus lahir dari lubang besar itu. Iblis darah, bukankah kau tertidur lelap? Bagaimana mungkin kau bisa? Kemudian saat berikutnya, suara sosok Cian itu menjadi berat. Sejak terbentuknya kota Iblis ini, setengah dari kekuatan Gorevian dan keempat utusan Gorevian secara langsung disegel oleh wajah hantu dan nyala api jiwa dan tertidur lelap. Dalam kompetisi Zhongmen sebelumnya, keempat utusan dan Hintong dari keluarga kerajaan Suanling masuk ke sini, dan kebetulan membangunkan keempat utusan itu, sehingga mereka berhasil menyelamatkan keempat utusan itu dengan bantuan tubuh manusia keempat orang itu, tetapi utusan Iblis darah masih tertidur lelap tengah. Pada saat ini, mendengar suara yang mengejutkan ini, Gosfe Sol yang tahu bahwa Gorevian telah terbangun. Kekuatan Gorevian tidak perlu diragukan lagi, jika tidak, tidak perlu membangun wilayah penindasan-penindasan dengan gembar-gembor besar. Hahaha, kekuatan Gosfez dan Solflame memang kuat, tapi setelah tidur selama bertahun-tahun, sudah waktunya untuk pergi. Kemudian suara menghina datang dari lubang jalan yang besar. Kalau begitu, itu tidak bisa ditunda. Namun, saat berikutnya, sedikit tekat melintas di pupil sosok Cian, dan kemudian kristal api suci Cian tiba-tiba tertelan ke dalam tubuh, napas kuat yang memurnikan semua hal di dunia, tiba-tiba muncul. Sialan, Wang, orang ini memutuskan untuk keluar semua. Kemudian Suetian, yang sedang menonton pertunjukan di luar, tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Hancurkan untukku. Sebelum Suetian dan yang lainnya selesai berbicara, aura yang menyilaukan keluar dari sosok Cian itu, lalu melesat langsung ke aura Gorevian. Bang, suara yang sangat menyedihkan bergema dari energi iblis darah, lalu energi iblis darah itu langsung dilenyapkan olehnya. Sangat kuat. Melihat pemandangan ini, ekspresi Suetian dan Sueksuan menjadi sangat buruk. Mereka tahu bahwa sosok Cian saat ini adalah pembangkit tenaga listrik sejati yang menggunakan sumber api suci, dan itu bukan lagi sesuatu yang bisa mereka berdua lakukan. Tangani, keberadaan alam iblis ini adalah untuk menekanmu, dan suatu hari nanti ia akan dapat melenyapkanmu sepenuhnya. Jika kau melarikan diri, aku khawatir nama api suciku akan dihormati oleh dunia dengan sia-sia. Sosok biru itu mengubah sikapnya sekarang, dikelilingi oleh api Cian yang aneh. Dia menatap gas hitam di lubang jalan yang besar dan berkata, Api jiwa wajah hantu, kau hanyalah roh api suci. Apakah pantas bekerja keras untuk melindungi api suci ini? Pada akhirnya, api suci ini hanya akan merendahkan orang lain, dan aku khawatir kau juga akan lenyap sepenuhnya. Jika demikian, lebih baik mengikuti jejak klan kita. Roh jahat sisi disela oleh sosok biru sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya. Ya, aku hanyalah roh api suci. Cepat atau lambat, api jiwa berwajah hantu ini akan menemukan pemilik baru. Tetapi sebagai penjaganya, aku juga berharap orang itu akan muncul secepatnya, sehingga aku dapat menyerahkan api suci kepadanya, dan aku tidak tertarik pada ras jahatmu yang berada di luar wilayah kekuasaanmu. Niat membunuh tiba-tiba menyebar. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Sisi bertanya dengan roh jahat. Ayo kita lakukan, Gorevian, jangan berpikir bahwa jika Anda menemukan dua manusia sebagai budak, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Gelombang 8-1 Gelombang Zongwen Wang'o, Hi Gelombang 8-1 Gelombang M. Reputasiku sebagai ghost fest dan soul flame tidak sebanding dengan antek-antek biasa. Sosok Qian itu berkata perlahan, seperti yang diharapkan dari wajah hantu dan soul flame. Tapi jika kau meremehkan Gorevian ku gelombang, aku akan membayar harga yang mahal. Kemudian suara itu jatuh begitu saja, dan di lubang jalan yang besar, sebuah lingkaran aura merah darah, langsung ke lubang depresi adalah pusatnya, dan menyebar terus-menerus. Mengapa napas ini sedikit aneh? Dan orang yang masuk ke sini di awal tampaknya telah memasuki lubang jalan dan tidak pernah keluar. Aku tidak tahu tapi tidak apa-apa. Namun, energi iblis darah ini sedikit berbeda. Sosok Qian itu berkata perlahan, dan kemudian menunjukkan pertahanannya pada saat yang sama. Bagaimanapun, lava Qian ini adalah pertahanan terbaik dan segel terbaik. Penyihir itu memiliki kesempatan. Tidak bagus. Tetapi pada saat berikutnya, aura luar biasa tiba-tiba meledak dari aura jahat merah darah, dan kemudian dipupil sosok Qian, lelehan Qian yang membungkus lubang jalan besar itu mengeras. Sebuah jalan terbuka, sudah terlambat, kemudian tepat ketika sosok Qian itu mencoba menebus kesalahannya, di dalam lubang besar itu, dua sosok yang terbungkus dalam masa darah berwarna merah darah tiba-tiba tersapu keluar, dan kemudian kecepatannya langsung meroket. Lava Qian lah yang tersapu keluar dan datang ke Suetian dan mereka berdua. Raja, dan ketika Suetian dan Suezuan melihat kedua sosok ini, tekanan kuat dari atasan langsung membuat mereka berlutut. Api jiwa wajah hantu, ini akan menjadi tempat di mana kau jatuh. Gorevian yang lolos dari segel Lava Qian berkata perlahan, tetapi sosok di sekitarnya yang dikelilingi oleh darah berwarna merah darah tidak dapat mengetahui siapa itu. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.